Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti menantan Anis Sandi untuk menjadikan Danau Sunter, layaknya Danau Sunter di Genewa, Swiss. Iya, tantangan ini disikapi serius oleh Anis Sandi. Lalu seperti apa perkembangan pembangunan Danau Sunter saat ini, langsung aja kita bergabung dengan reporter Ardi Pramono dan jurukamera Muhammad Rinto dari Danau Sunter, Jakarta Utara. Ya Ardi, bagaimana kondisi Danau Sunter saat ini? Ya, Valirina Daniels dan juga Pemirsa sebenarnya Danau Sunter ini memiliki kondisi yang cukup baik. Dapat kita lihat di Danau Sunter ini, kita melihat ada fasilitas untuk olahraga air, seperti misalnya untuk water sky, ada semacam seperti papan seluncur begitu, kemudian di sekitar Danau Sunter juga masyarakat dapat memancing. Jika kita lihat Danau Sunter ini sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar, selain lokasinya yang dekat dengan pembangunan warga, di sini juga ada berbagai macam ikan yang dapat ditemukan di Danau Sunter, misalnya seperti ikan nila, patin, lele. Sehingga selain untuk pemancingan, tempat ini juga bisa digunakan untuk mengembangkan ekonomi kecil menengah, seperti misalnya usaha tambak. Selain itu juga kita melihat di sekitar Danau Sunter, meskipun sebagian besar trotoar ini masih cukup sempit ukurannya, tetapi di sebagian besar lainnya sudah mulai dibangun agar ukuran trotoar ini lebih lebar begitu, Valirina Daniels, sehingga nantinya masyarakat bisa menggunakan trotoar itu untuk berlari, bersepeda, ataupun sekedar jalan-jalan santai. Jika kita melihat sebenarnya Danau Sunter ini bisa seperti danau yang ada di Genewa, Swiss. Demikian, Valirina Daniels. Baik, Adi jika melihat kondisi saat ini, apa yang sebaiknya dilakukan jika ingin menggunakan Danau Sunter untuk menjadi seperti danau di Genewa, Swiss? Ya, Valirina, jika kita melihat sebenarnya di Danau Sunter ini juga ada sebagian pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Misalnya jika kita melihat Danau Sunter ini sebenarnya cukup bersih, tetapi airnya belum jernih. Hal ini terjadi karena paparan sinar matahari yang cukup tinggi di Danau Sunter, sehingga tumbuh ganggang atau alga yang menutupi Danau Sunter. Kemudian jika kita melihat secara sosiologi masih ada sebagian besar masyarakat yang suka membuang sampah sebarangan di Danau Sunter. Jadi meskipun ada tenaga kebersihan yang membersihkan di area sekitar Danau Sunter ini, tetapi jika warga masih suka membuang sampah sebarangan tentu saja semakin sulit untuk menjaga kelestarian Danau Sunter. Tidak hanya itu saja Valerina Daniels, kita juga melihat perlu ditambah adanya fasilitas lainnya. Jumlah pohon di sini sudah cukup memadai, tetapi mungkin bisa ditambahkan lagi supaya nantinya bisa membantu masyarakat supaya lebih nyaman begitu di sini. Lalu jika kita melihat di sini Valerina Daniels, juga diperlukan tambahan fasilitas lain seperti taman begitu, agar masyarakat juga bisa menghabiskan waktu lebih lama dan juga lebih nyaman di Danau Sunter. Jika kita melihat saat ini, seperti yang kita dengar dari Wakil Gubernur Degaya Jakarta, Sandiaga Uno, penting sekali untuk bisa mengembang Danau Sunter ini seperti Danau Jeneva, karena sebenarnya Danau Sunter ini memiliki potensi dan nantinya bisa, jika Danau Sunter ini bisa se-level dengan Danau di Jeneva Swiss, bisa membahagiakan warganya juga. Demikian yang dapat saya laporkan Valerina Daniels, kita kembali ke studio berita satu. Baik, terima kasih Ardi atas laporan Anda. Maksudnya demikianlah Ardi Pramono dan juruk kamera Muhammad Rinto melaporkan langsung dari Danau Sunter, Jakarta. Terima kasih.